Terima kasih telah menonton Ataukah hanya nasionalisme romantis seperti apa yang dikatakan semua? Apakah di diri kita sudah tertanam jiwa nasionalisme? Nasionalisme Indonesia yang berwujud nasionalisme Pancasila. Bantaeng pernah mengalami masa jaya yang kemudian terlupakan dan jatuh terpuruk. Banjir dan kekeringan datang silih berganti. Setiap tahun Bantaeng itu dilanda banjir. Setiap tahun. Masyarakat selalu mengatakan bahwa banjir ini sudah hal yang biasa, sudah rutin. Nah, ini kan sesuatu yang ironi. Tidak bisa dibiarkan. Sebuah persoalan terus berulah. Fungsi pemerintahan kan hadirkan pemerintahan yang melayani rakyat. Hadirkan pemerintahan yang menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Nah, kalau banjir masih terus datang, itu kan ya mungkin orang akan mengatakan apa bedanya pemerintahan yang lalu dengan pemerintahan yang sekarang. Kita telah melakukan kajian-kajian-kajian, tiba pada sebuah kesimpulan bahwa ternyata banjir ini dikibatkan oleh tidak terkelolanya sumber-sumber air yang ada pada saat musim hujan. Kita tiba pada sebuah kesimpulan membangun sebuah cek dam pengendali. Cek dam pengendali banjir ini, ya Alhamdulillah kita bangun tidak terlalu mahal, ya. Tetapi bisa lebih efektif. Kan sebenarnya membangun sesuatu itu bukan besar kecilnya anggaran, tetapi asas manfaatnya yang harus kita pikirkan. Saya di awal pemerintahan saya memang, ya itu tadi, hambatan politik. Ya, hambatan politik, mau bikin ini ditolak, mau bikin ini ditolak. Ya saya pikir, ya kapan kita bisa membangun kalau mindset ini terus ada, kan. Tapi saya kan tidak peduli, Pak. Saya diberi amanah oleh rakyat, saya harus berhasil. Saya terus terang karena keteguhan, ya, bahwa ini semua saya lakukan bukan tiba masa tiba akal, tetapi melalui kajian-kajian yang sangat saya yakini bahwa inilah yang akan membawa perubahan di bantai. Inilah sesuatu yang akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, ya. Menjadi pelayan, pengayom, dan penjaga masyarakat adalah bentuk pelayanan publik yang diberikan Nurdin kepada rakyatnya. Saya mencoba untuk membuat sebuah sistem, yaitu brigadis yang kebencana, dengan bagaimana men-sinergikan tiga dinas di situ. Dinas kesehatan, badan pengendalian lingkungan, yang kedua adalah sosial. Dinas sosial. Dia satu atap di situ, yang kita sebut sebagai brigadis yang kebencana. Karena kami di Bantaing adalah mencoba untuk mendahulukan pelayanan daripada administrasi. Nah, kami kesulitan untuk mengadakan armada, armada ambulans, ya. Saya mencoba untuk kembali ke Jepang, untuk mengemis ke sana, mencari peluang-peluang bantuan, ya, baik itu ambulans, ya, damkar, maupun tempat sampah. Yang penting, saya pikir ini adalah darurat yang harus segera di atas. Menurunkan angka kematian itu badas, ya. Tidak ada orang yang mau kehilangan istri, ya. Tidak ada orang yang mau kehilangan ibu. Nah, oleh karena itu, saya kira ini kita jihad, saya bilang, menyelesaikan ini persoalan. Apapun caranya. Dengan brigadis yang kebencana itu, itu siap atau siangka 24 jam untuk melayani masyarakat. Kita punya rumah sakit, ya. Itu umurnya sudah 90 tahun. Itu sejak saman Belanda. Nah, oleh karena itu, saya membangun rumah sakit 8 lantai. Itu betul-betul keberanian, ya. Ini adalah modal keberanian. Tetapi saya yakin, ya. Saya yakin konsep saya sangat, sangat, saya yakin bahwa ini adalah sebuah kebutuhan. Bukan hanya untuk orang bantaing, tetapi minimal di bagian selatan ini. Bagaimana menghadirkan sebuah rumah sakit yang representatif untuk kebutuhan bukan hanya bantaing, tetapi daerah-daerah sekitar. Tahun ini, ya kurang lebih 30 triliun lah ya. Rencana investasi yang masih dibantaing. Termasuk pembangunan power plant, ya. Pembangunan smelter, dan beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh baik industri dari luar maupun domestik. Setiap hari, masyarakat itu dengan leluasa untuk datang ke rumah, ya. Itu pagi, ya. Mereka datang tanpa protokoler, ya, tanpa diatur waktu. Yang pasti, saya harus konsisten tahun ke-2 ini, ya, periode ke-2 ini saya sudah atur, jadi selasa sampai Jumat itu saya nerima tamu, ya. Tapi 5 tahun sebelumnya, itu setiap hari, ya. Sekarang mereka karena sudah mulai berkurang, jadi kita sudah mulai atur. Jadi mereka datangnya tanggal hari Selasa, sampai Jumat. Itu setiap hari, mulai setengah 6, ya, setengah 6, jaman 6, saya layani mereka. Dan saya kira ini sangat bagus untuk saya bisa mengoreksi pemerintahan kita, ya. Terus yang kedua, saya bisa mengoreksi aparatur pemerintah yang betul-betul tidak konsisten melayani masyarakat. Setiap hari, yang tadinya 175 setiap hari, sekarang tinggal 4 orang, ya. Kadang juga nggak ada setiap hari. Karena itu tadi, semua peran sudah mulai berfungsi. Kita harus mencoba merubah paradigma pemerintahan ini, yang cenderung dilayani, menjadi melayani. Saya sungguh berterima kasih, ya, dan bersyukur saya bisa mendapatkan pendidikan 6 tahun di Jepang. Ya, banyak contoh-contoh yang baik, yang bisa kita aplikasi, ya. Ada satu pegangan hidup orang Jepang itu adalah pantang berbohon. Dan saya kira ini kunci dari kehidupan kita. Orang Jepang itu menjunjung tinggi itu malu. Itu malu itu ditempatkan derajat paling tinggi. Ya, dan gengsinya mereka itu kurang, ya. Jadi malunya tinggi, gengsinya kurang. Itu, itulah orang. Dan saya kira ini ajaran agama kita, ya kan. Artinya, kenapa kita harus gengsi kalau itu memang, ya, itu sebuah kebenaran. Saya kira sebagai bangsa yang besar, kita harus mencoba untuk lebih mandiri, ya. Kita ingin menjadi road model, ya, bahwa sebuah daerah kecil bisa memberikan contoh untuk sebuah kehidupan yang lebih baik tanpa kita harus menurunkan rasa nasionalisme kita, ya. Menurunkan integritas kita. Ya, ternyata kita mampu. Nurdin, seorang rakyat yang dipilih oleh rakyat dan mengabdi untuk rakyat. Ia menjadi pilar rakyat, guardian of the state. Duduk sebagai bupati di Bantaeng, sesuatu yang tidak pernah saya mimpikan. Lantas, kenapa kami memilih, ya, menetapkan untuk maju sebagai bupati, Saya kira pertama adalah dorongan rakyat. Nah, awalnya seratus orang yang datang, terus datang, terus bertambah dan bertambah. Akhirnya, terakhir tiga ribuan lebih, ya, orang datang ke perusahaan saya untuk meminta menjadi bupati. Dan pada saat itu, saya pikir ini sesuatu yang tidak biasanya, gitu ya. Akhirnya, saya bicara dengan keluarga. Keluarga, ya, sebenarnya sih agak berat, ya. Ya, mereka menolak untuk saya menjadi bupati. Yang kedua, mitra kerja. Mitra kerja saya dengan Jepang. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi pertimbangan berat. Tapi di sisi lain, ini adalah kampung halaman saya, ya, yang sesungguhnya harus kita bangun, gitu. Ya, saya tidak pernah berpikir menang, ya. Tetapi yang menjadi beban saya adalah ketika saya terpilih, apa yang saya harus lakukan, gitu. Kita adu konsep, bukan adu otot, ya, bukan juga adu duit, gitu ya. Saya sudah berjanji bahwa saya akan mengelukahkan diri ketika saya mendapat kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin bantai. Tapi kata kuncinya adalah, saya kira kita berangkat dari niat, ya. Niat. Yang kedua, tujuan. Kalau tujuannya selalu berpikir apa yang kita mau dapat, ya, mungkin sebaiknya lebih bagus. Tidak, ya. Tetapi karena memang tujuannya ingin memberikan sesuatu, ya, untuk rakyat. Nasionalisme bukan cinta monyet. Bukan hanya cinta produk dan berbahasa. Nasionalisme berwujud keyakinan, kepercayaan, dan kesetiaan. Nasionalisme adalah aktualisasi diri kepada bangsa dan negara. Nasionalisme Pancasila untuk Indonesia. Nasionalisme Pancasila untuk Indonesia. Nasionalisme Pancasila untuk Indonesia. Terima kasih.